Kali ini kita bakal review Fakemon versi Indonesia lagi nih, tapi khusus untuk starter-starternya. Bakal menarik nih pasti, bahkan ya ada loh Fakemon Starter yang terinspirasi dari buah-buahan di Indonesia. Eits, tapi bukan buah manggis ya, karena kalau buah manggis kan udah ada tuh Pokemon-nya, Seabound Sweet, Steenie, dan Serena kan. Penasaran kan pasti? Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung bahas aja deh. Fakemon Starter yang terinspirasi dari buah-buahan di Indonesia, dia adalah Starter Grass di Zornio Region, Durange. Mungkin dari namanya, kebanyakan dari kita udah bisa nebak nih. Kalau Fakemon ini terinspirasi dari Durange, secara penyebutannya sama kan, Durange dan Durange. Terus, dia itu bisa dibilang cukup berbeda dibandingin starter Pokemon tipe grass lain. Karena kayak yang kalian liat di layar, Pokemon tipe grass itu kan kebanyakan didominasi sama warna hijau. Uniknya, si Durange ini lebih ngikutin ke buah duren ketimbang warna hijau. Alhasil ya, lebih didominasi warna kuning gitu ketimbang hijau. Nggak percaya? Oke deh, sekarang kita buka ya Fakemon-nya. Nah, kan bener? Dia itu malah didominasi sama warna kuning yang menjadi warna dari cangkang luarnya. Tapi ternyata hal ini bukan tanpa sebab. Jadi diceritain di Pokedex-nya kalau Fakemon ini tidur dengan cara menggantung dirinya di atas pohon. Ya, ngebuat si Durange ini dikira buah duren biasa sama pemangsanya. Belum lagi ukurannya yang kurang lebih sama lah kayak si durian biasa. Jadi makin ngebuat si pemangsanya ini siwer lah. Susah bedain mana duren yang dia makan sama duren biasa. Anyway, dari tadi kan kita ngomongin duren. Tapi kalian tau nggak sih kalau dia itu juga terinspirasi dari hal lain juga? Karena gini, kalau kita lihat namanya kan ada Edge di belakangnya. Itu tuh sebenernya diambil dari Hedgehog. Atau bahasa Inggris dari landak itu sendiri. Makanya nggak heran. Kayak landak yang cuma tajam di bagian belakangnya aja, dia pun juga begitu kan? Untuk shiny-nya sendiri sih, dia punya warna yang kurang lebih dibalik aja. Bagian luarnya itu jadi warna hijau dan dalamnya warna kuning. Terus begitu di level 18, duren pun berevolusi menjadi scavenge. Si landak kecil imut pun sekarang udah tambah garang dan punya hobi baru nih. Di cerita di Pokédex-nya, kalau dia itu suka banget berpetualang. Dan yang terpenting, dia juga sekarang suka banget ngumpulin buah-buahan yang unik. Juga batu-batu yang unik. Nah, kalau dia suka ngumpulin batu unik gini, bisa nggak ya kita suruh ngumpulin batu berharga gitu? Biar bisa kita jual dan beli PS5 gitu misalnya. Kan jadi lumayan ya, bisa ada pecuan dari mempekerjakan Pokémon. Tapi anyway, dia itu punya shiny yang mirip sama kayak shiny sebelumnya. Dengan bagian luar yang condong ke warna hijau dan dalamnya berwarna kuning. Dia pun juga sekarang punya ukuran yang lebih gede. Dari yang tadinya cuma sebetis, sekarang ukurannya jadi sepaha gitu. Jadi tentu pemangsanya pun was-was ya mau nerekamnya. Pas dia naik level di level 36, dia pun berevolusi. Jadi keren kayak gini nih. Gile, jadi keren banget evolusinya. Tapi nggak hanya kerennya aja nih yang bertambah. Tipenya pun juga bertambah ternyata. Dari yang dulu sebelumnya itu grass aja, sekarang jadi grass dan ground. Tingginya pun sekarang jadi setinggi manusia. Makin sangar kan jadinya. Nah terus, diceritain juga di Pokédexnya. Kalau Fakemon yang dikasih nama Venturecini, selain lagi-lagi suka berpetualang, dia pun bisa menjelajahi area yang belum pernah disentuh manusia sama sekali. Karena dia bisa bergerak dengan bebas menggunakan tali di tangannya itu. Mantep banget nih, kalau yang suka berpetualang, bakal cocok banget sama Fakemon ini. Dan shiny-nya pun juga berubah. Jadi keren kayak gini. Akhirnya udah nggak cuma dibalik lagi warnanya kayak sebelumnya. Lebih keren juga sih menurut gue kalau liat gini. Walau kalau gue pribadi, lebih suka warna aslinya dibandingin yang shiny-nya. Sekarang kita beralih ke Fakemon Starter Grass kedua. Dari Astara Region. Ruska. Nah ini nih, yang bikin gue suka sama Fakemon dari Indonesia. Kadang tuh dari namanya aja, kita jadi bisa nebak langsung inspirasinya dari mana. Oke, Fakemon ini kan namanya Ruska. Jadi udah jelas tuh, kalau Fakemon ini terinspirasi dari Rusa, atau hewan yang ada di layar. Penasaran dong sama bentuknya? Ini dia bentukannya. Wah, lucu imut banget ya. Yang lucu tuh, liat deh, ada cherry-nya di belakangnya gitu. Dan ternyata, menurut Pokedex-nya, cherry yang ada di belakangnya itu ada gunanya. Yaitu untuk membedakan gender. Untuk yang perempuan, cherry-nya itu kayak yang di layar. Warnanya merah, kayak buah cherry. Sedangkan untuk laki-laki, warnanya beda lagi. Jadi warna biru. Mungkin jadi mirip sama buah blueberry kali ya. Dia pun dikasih tau juga di Pokedex-nya, kalau punya hobi untuk menajamkan tanduknya ke benda apapun. Wah, gini-gini nih yang gue demen nih. Selalu mempersiapkan diri gitu. Begitu tiba-tiba battle, udah runcing deh tanduknya. Nah, anyway, dia pun dikasih tipe pure grass sama creator-nya. Dan bakalan berevolusi, jadi Ross Moran. Lagi-lagi di Pokedex-nya diceritain, kalau dia itu tetap punya hobi yang sama, yaitu menajamkan tanduknya. Tapi gitu-gitu, ternyata senjata utamanya bukan dari tanduknya loh, tapi dari tendangannya. Ternyata diceritain, kalau kakinya sekarang jadi tambah kuat daripada sebelumnya. Ini pun juga terinspirasi dari beberapa spesies rusa, yang bisa loncat tinggi banget. Atau yang kalian bisa lihat di layar. Sekarang jadi kebayang dong, kalau mereka aja bisa loncat setinggi itu, apalagi kekuatan tendangannya kan. Nah, dia pun berevolusi, jadi Cervasa. Wih, jadi kelihatan lebih keren dan bijaksana gitu ya. Dan lagi-lagi nih, tipenya berubah. Dari yang tadinya selalu pure grass aja, sekarang Fakemon ini punya dua tipe, yaitu grass sama ground. Tapi ada yang unik nih, dari si Cervasa. Dari tadi kan si kecil Ruska itu mengandalkan tanduknya untuk menyerang. Terus si Rosmoren itu mengandalkan tendangannya untuk menyerang juga. Nah, si Cervasa, ternyata bukan Fakemon yang fokus untuk menyerang. Karena diceritain di Pokédexnya, kalau Fakemon ini suka menyembuhkan Pokémon kalau sedang terluka. Mantep banget ya, supporter banget tuh. Walau dijelasin juga, katanya tanduknya itu kuat banget. Jadi ada kemungkinan dia pun tetap memakai tanduknya untuk menyerang bila diperlukan. Next, kita ke Fakemon grass berikutnya. Tapi sebelum gue kasih tau bentukannya, mending kita main tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan nama Pokémon yang punya inspirasi hewan yang sama kayak Fakemon ini. Coba ya, dari Pokédex dia yang ini, dikasih tau, kalau Pokémonnya itu, susah banget buat belok. Karena keempat kakinya yang kecil-kecil. Dia pun cuma bisa lari dan nyeruduk ke satu arah aja. Nah, udah tau belum tuh, apakah dia itu? A. Nido King B. Tauros C. Heracros atau D. Niraihorn Yo, yang tau langsung tulis di kolom komentar yuk. Oke, waktu habis. Dan jawabannya adalah D. Raihorn Raihorn sendiri, seperti yang kita tau, terinspirasi dari badak atau hewan yang kalian bisa lihat di layar. Nah, Fakemon di nomor ini juga terinspirasi dari badak juga yang sebenernya udah pernah gue bahas di video gue yang ini nih. Jadi sekarang kita bakal disingkat ya bahas Fakemonnya. Plus, kalau kalian belum tonton, mending klik tombol di atas sini deh. Atau klik linknya di deskripsi buat langsung ditonton videonya. Oke, balik lagi. Fakemon ini bermula dari badak kecil yang imut, si Raihorn. Dia pun punya tipe grass dan mengandalkan cula jagungnya buat menyerang. Untungnya sih, kreatornya gak cuma peduli sama gimana cara dia nyerang, tapi juga peduli sama gimana caranya dia bertahan. Karena gini, Fakemon yang kecil gini pasti gampang banget kan dikalain sama predator lain. Itulah kenapa kreatornya kasih kayu gitu untuk perlindungan tubuhnya dia tuh. Terus, begitu dia evolusi, dia pun berubah jadi Fakemon dengan nama Rhinomoss. Sekarang, coba deh, perhatiin fisiknya Rhinomoss. Terutama bagian atasnya tuh. Itu kan daun ya. Bingung gak sih? Yang tadinya pas kecil dapet kayu kuat, sekarang kok malah jadi daun. untuk perlindungan. Ternyata, ini bukan tanpa sebab. Dia itu dikasih daun karena ternyata sekarang punggungnya terbuat dari batu. Jadi, kalau diserang pun udah kuat banget tuh bagian punggungnya. Mungkin ditutupin gitu biar gak kehujanan aja kali ya. Gue pun gak tau deh alasannya apa. Terus, sekarang, culanya juga ternyata udah gak stagnan. Selalu bertumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi, yang agak tricky nih, kalau kalian jadi trainernya harus bisa bener motong tanduknya. Kalau enggak, nanti jadi tumpul tuh kayak yang di layar. Yang pastinya, bikin damage-nya makin kecil tuh. Dan, pas evolusi nih, dari tadi itu kan formnya itu punya tipe pure grass. Sekarang, pas evolusi, tipenya jadi grass rock. Ini tuh perpaduan yang unik sebenernya. Karena, terus terang sampai sekarang ya, pihak Pokemon itu belum pernah loh ngeluarin Pokemon dengan dua tipe ini. Pernahnya cuma kebalikannya, si rock grass, yaitu Lilip sama Kredili aja. Itu pun bentukannya jauh banget ya sama hewan darat. Nah, makin penasaran dong evolusinya bakalan kayak gimana nih. Oke deh, kita langsung buka. Evolusinya itu, si Petroceres. Garang banget kan? Tapi ternyata, garang-garang gini ada satu hal penting yang harus trainernya ketahui. Kalau si culanya itu gak bisa tumbuh lagi. Jadi, kalau udah sekalinya patah, udah babai dah, gak bakalan bisa jadi sakit lagi tuh pasti damage-nya. Selanjutnya, kita bahas Fatemon dengan starter tipe air pertama yang berasal dari Zornio Regen, Elephron. Eh, tunggu. Kalau dengar kata Frontfront itu bukannya bahasa Inggris dari cemberut ya? Iya, yang kayak ekspresi adenya ini nih. Berarti Fatemonnya itu juga begitu dong. Ternyata, bener. Karena ini dia bentukannya. Kan, cemberut kan? Walau sih sebenarnya, ini bukan cuma cemberutnya. Cemberut doang, tapi cemberut yang lebih condong ke sendu gitu gak sih kalau dilihat-lihat. Mungkin harusnya nama yang tepat adalah Elezendu kali ya. Tapi anyway, walaupun dia terinspirasi dari gajah, ternyata ukurannya itu gak terlalu besar. Cuma sebetis kaki aja kira-kira. Mungkin memang ini disebabin karena dia masih dalam form sebelum evolusi nih. Dia pun kayak form sebelum evolusi lainnya, cuma dikasih satu tipe, yaitu Pure Water. Untuk Cheney Elephron sendiri, punya warna yang tergolong gak terlalu sendu. Karena kan yang aslinya itu sama kayak warna air, jadi berasa kayak air matanya sendu gitu kan. Kalau gini malah jadi keren kemasan gitu ya. Tapi yang kasihan, tau gak? Di Pokedex-nya ditulisin, kalau Fakemon ini dari kecil selalu hidup sendiri untuk bertahan hidup di alam liar. Hmm, agak kasian ya. Coba deh kalian bayangin, badannya dia itu kecil, terus mood utamanya selalu sendu, tapi disuruh jaga diri di dalam liar. Kok agak gak yakin ya dia bisa bertahan hidup? Nah, cuma ternyata, karena hidupnya keras banget dari form ini, dia pun berevolusi jadi cranky fun. Jadi, Fakemon yang kelihatan pemarah banget itu, kayaknya emang jadi sistem pertahanan dia tuh pemarahnya. Eh, tapi kalian coba perhatiin deh, sekarang di desainnya itu ada air mata sama ingus ungu gitu di hidungnya. Itu tuh sebenarnya adalah racun ternyata. Yang katanya bakalan keluar setiap kali dia marah, tapi parahnya dia kan pemarah. Ya berarti hampir saat dong ngeluarin racunnya. Agak serem ya, jadinya kalau deket-deket sama Fakemon ini. Anyway, sebenarnya dari kecilnya kita udah dikasihin kalau dia bakal jadi Fakemon bertipe Water Poison. Karena ternyata mereka berdua terinspirasi dari gajah dan Blue Ring Octopus. Atau gurita dengan corak cincin biru gitu yang sebenarnya punya warna cantik. Tapi, sangat beracun. Itulah kenapa juga dari yang Elephron kecil itu juga udah ada corak cincin-cincin gitu kan. Karena emang berasal dari corak si gurita beracun ini. Sekarang kita balik lagi ke Cranky Fun. Dia sendiri sekarang punya tinggi kurang lebih seperut manusia yang sebenarnya bikin dia lebih menakutkan lah ketimbang sebelum evolusinya. Terus shiny-nya pun beda sama sebelumnya. Sekarang warnanya lebih ke hijau gitu yang sebenarnya tetap keren. Cuma gue pun lebih milih desain aslinya ketimbang shiny-nya. Nah, terus begitu evolusi nih. Tadi kan dari yang senduk terus habis itu jadi pemarah. Sekarang dia pun jadi gak pedulian. Ini dia si Eleplak. Nah, dijelasin di Pokedex-nya kalau si Fakemon ini tuh bener-bener gak pedulian sama sekitarnya. Dia pun sering jalan di hutan tanpa peduli sama sekitarnya. Dan parahnya dia itu by default suka ninggalin racun sepanjang jalur yang dilewatin. Serem juga ya sebenarnya ya. Jadi ngerusak hutan gini Fakemon-nya. Tapi anyway, evolusi-evolusi sebelumnya itu kan terinspirasi dari gajah dan gurita. Kalau dia itu nambah satu lagi inspirasinya dari Makara. Makara itu adalah hewan mitologi Hindu yang kurang lebih bentuknya kayak yang dilayar. Dan fakta uniknya lagi nih Makara ini tuh masuk loh ke logo salah satu universitas terkenal di Indonesia yaitu Universitas Indonesia. Bagian mananya bagian yang ini nih. Jadi arti dari Makara di logo UI ini sebenarnya melambangkan sumber ilmu pengetahuan. Kalau disini kan kelihatan kayak pancuran mata air. nah ini tuh kayak sumber pengetahuan yang memancar ke seluruh penjuru. Oke, balik lagi ke Eleplek. Dia sendiri punya warna shiny yang gak kalah keren nih dengan perpaduan hijau ungu ngebuat dia cocok gitu. Jadi Fakemon yang tipenya ada poison-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke Fakemon berikutnya. Slugby dari Astara Region. Fakemon ini dikasih tipe Pure Water dan terinspirasi dari bebek atau hewan yang di layar. ini dia bentukannya. Cakep gak tuh? Gue suka banget sih sama aksen kuning yang ada di sayap dan buntutnya ngebuat Fakemon ini jadi tambah cakep. Nah, dia itu tuh kan sama kayak bebek. Bisa berenang di atas permukaan air gitu. Tapi uniknya di saat bebek itu cuma bisa nyelem begini nih atau sebenernya cuma kayak snorkeling doang gitu. Ternyata Fakemon ini bisa menyelam dalam loh. Walau ya gak sampai dalam-dalam banget lah. Nah, terus diceritain juga di Pokedex-nya kalau bulu yang ada di atas kepalanya itu bakalan mencerminkan moodnya dia. Kalau dia lagi seneng katanya bisa muter-muter gitu bulunya. Wah, apakah kayak baling-baling Bambu Doraemon lagi yang bisa bikin dia terbang? Tapi sayangnya gak bisa. Dikasih tau sama creatornya kalau di stage ini dia tuh belum bisa terbang. Jadi cuma bisa berenang aja. Terus dia pun berevolusi jadi bebek. Tampilannya pun sekarang tambah garang nih. Diceritain di Pokedex-nya kalau dia itu semakin mantep karena bisa menyelam sampai dalam banget loh dengan cara menyimpan udara di lehernya biar dia bisa bernafas di air yang dalam. Mantep banget ya konsepnya. Apa jangan-jangan dia juga bisa keluar angkasa lagi dengan nyimpan oksigen di lehernya? Hmm. Anyway, dia itu berevolusi ke Fakemon yang punya inspirasi yang berbeda. Setelah tadi terinspirasi dari bebek sekarang evolusinya ini terinspirasi dari angsa dan lembing atau alat yang biasa dipakai buat olahraga lempar lembing di beberapa kejuaraan. Nah, pasti penasaran dong angsa dan lembing tuh jadi gimana sih bentukannya? Ini dia bentukannya. Wah, jadi keren ya. Gue suka banget tuh sama anksesoris di lehernya. Belum lagi kakinya yang keren banget. Tapi, pasti ngeliat gini kalian bertanya-tanya nih mana lembingnya ya? Nah, lembing itu ternyata bukan menginspirasi bentuknya tapi menginspirasi move-nya dia karena gini sekarang tipe dia itu ada dua water sama flying jadi katanya dia itu bisa nyeram musuhnya dengan pertama terbang ke atas terus habis itu menukik tajam untuk menyeram musuhnya bagaikan lembing yang dilempar dari atas ke bawah. Next, di nomor 6 ada starter air dari Raja Region Ciklam. Ini tuh adalah starter yang cukup unik karena di saat semua starter biasanya cuma punya satu tipe aja dia itu udah langsung punya dua tipe yaitu water sama flying dengan bentukan yang kayak gini nih gila imut banget ya anyway tadi tuh tipenya kan water sama flying itu sebenernya bukan tanpa tujuan si lucu imut Ciklam ini kalau kalian perhatiin di desainnya ada dua titik di lehernya kan nah ini tuh ternyata bisa dipakai buat jadi pelampung yang kayak gini pelampungnya pun gak otomatis membesar gitu dia harus mengebuskan angin gitu di lehernya tersebut biar nanti titik-titiknya itu membesar jadi pelampung disinilah fungsi dari tipe flying yang ada di dia pelampung ini pun katanya dipakai karena dia itu kurang jago buat berenang jadinya butuh bantuan si pelampung ini buat mengambang lucu juga ya konsepnya ya terus begitu naik ke level 16 dia pun berevolusi jadi Cikegun si ayam yang kelihatan lebih dewasa ini lagi-lagi kalau kita lihat ada titik-titik di lehernya ini pun juga tetap bisa membesar jadi pelampung kayak ini nah cuma sampai sini gue juga agak bingung ya kalau dilihat kan bentukannya lebih mirip elang yang dikasih pelampung air gitu apa enggak lebih baik tipenya dibalik jadi flying water gimana tuh menurut kalian tapi anyway ada fakta menarik nih soal bulu yang ada di atas kepalanya mereka itu kan hidup berkelompok dan pas hidup berkelompok gitu ada ketuanya dong nah hal ini bisa dilihat dari banyak bulu di kepalanya jadi untuk yang punya kedudukan paling tinggi itu dia itu punya 3 bulu terus anak buahnya punya 1 bulu sedangkan kalau yang anggota biasa enggak ada bulunya sama sekali dia pun berevolusi di level 36 ke pirate gate wah makin keren aja nih burung sesuai dengan nama dan bentukannya dia pun terinspirasi dari bajak laut nih yang tapi lagi-lagi kurang bisa berenang makanya kalau kalian perhatiin di desainnya ada garis-garis di dadanya yang merupakan pelampungnya sebelum jadi gede cuma sekarang lebih keren nih bentukan pas gedenya kayak jadi memperbesar dadanya aja kan bukan kayak bantambahan yang evolusi-evolusi sebelumnya mantep bener anyway dia sendiri diceritain kalau bisa membentangkan sayapnya gede banget sampai 4,2 meter gedenya dan gak cuma itu dikasih tau juga kalau yang warna biru muda di sayapnya itu ternyata tajem loh katanya sampai setajem pendang coba inilah salah satu hal yang dia pakai buat nyerang buset makin mantep nih fakemonnya let's go sekarang kita beralih ke starter fakemon api pertama di video ini tapi sebelum gue kasih tau bentukan fakemonnya kita tebak-tebakan dulu yuk nama pokemonnya yang punya inspirasi yang sama dengan inspirasi fakemonnya nih ya jadi di pokédex dayang ini diceritain kalau walaupun si pokemon ini jago manjat pohon dia itu lebih suka goyangin pohonnya biar beri-berinya pada jatuh ketimbang ambil langsung dengan memanjat udah kebayang belum nih pokemonnya yang mana apakah dia itu A. Ursari B. Manky C. Sneasler atau D. Invernite hmm coba tuh tulis tebakan kalian di kolom komentar nah ternyata jawabannya adalah A. Ursari yang memang terinspirasi dari beruang kan jadi jelas nih starter kita itu tipe api dan terinspirasi dari beruang siapa lagi kalau bukan Cup Brave dari Zornio Region wah lucu banget ya fakemonnya fakemonnya sendiri terinspirasi dari dua hal pertama itu bayi beruang madu yang bentukannya kalian bisa lihat di layar dan yang kedua adalah sidekick superhero atau yang biasa menemani superhero utama gitu lah contoh kayak Batman sama Robin Robin itu kan ngebantuin Batman utamanya kan si Batman itu nah Robin itu disebut dengan sidekick terus sesuai namanya si fakemon beruang ini tuh walau ukurannya kecil kayak cuma sebetis doang tapi ternyata pemberani banget dan dia pun punya warna shiny yang lumayan unik karena kalau dilihat tuh shiny-nya mirip banget yang sama polar bear ketimbang sama beruang madu cuma kalau warnanya kayak gini pasti orang-orang terkecoh ya dikira tipenya ice kali ya padahal fire kebalikannya dia dia pun berevolusi di level 18 jadi brave ursa masih dengan sifat brave-nya juga yang berarti pemberani ternyata fakemon ini baik hati loh karena dia itu kan sekarang punya api di tangannya itu tuh dipake untuk penerangan pas malam hari saat dia jagain pokemon hutan lain dari marah bahaya beh mulia banget sih tujuan fakemon ini mau-maunya jadi penjaga hutan pas malam hari untungnya sih sekarang tingginya udah gak kecil lagi sekarang jadi sedada manusia jadi lumayan garang lah dan untuk sekarang shiny-nya jadi oke banget nih yang sebelumnya kan kayak polar bear kan nah sekarang sih tetep kayak polar bear tapi jadi ada api-apinya warna biru gitu jadinya gak ketuker lagi ya sekarang kita mana yang fire mana yang ice nih kalau gini udah jelas fire kan dan pas level 36 dia pun berevolusi jadi makin garang dia pun dikasih nama ursavier lagi-lagi si pembela kebenaran nih dan emang diceritain di pokedex-nya kalau fakemon ini gak segan-segan langsung menyerang siapapun yang akan kasih bahaya ke sekitarnya terus bagian badan yang berwarna hitam itu tuh sebenarnya terbuat dari karet hal ini ngebuat defense-nya pun makin besar karena kebanyakan serangan musuh jadi mantul balik ke musuhnya tersebut bukan malah melokasi ursavier ini mantep banget nih buat jadi fakemon yang bisa tahan badan di tim defense yang semakin gede ini juga diimbangi sama badan yang juga tambah gede karena sekarang ternyata tinginya udah melebihi manusia loh yang tadinya dia cuma sedada manusia sekarang manusianya yang kayaknya sedada fakemon ini warna shiny-nya pun makin menarik karena kalau kita lihat sekarang karetnya itu jadi warna putih dengan api keren berwarna biru jadi mantep gitu perpaduan warnanya kalau gini fix deh gue pilih shiny-nya aja deh terus di nomor 8 ada starter api dari astara region Kalosma dari tadi kan fakemonnya itu terinspirasi dari hewan yang punya kaki kayak rusak atau hewan yang bisa terbang kayak elang nah sekarang kita bahas fakemonnya yang terinspirasi dari hewan melata atau lebih tepatnya ular ini dia Kalosma mantep banget ya desainnya jadi kayak naga mini gitu sekarang coba deh kalian perhatiin corak yang ada di badannya itu tuh sebenernya sama persis dengan corak salah satu spesies ular tanah yang juga ada di Indonesia atau yang kalian bisa lihat bentukannya di layar mirip-mirip gitu kan coraknya sama-sama semi kayak totol-totol gitu nah ternyata lewat corak totol-totolnya ini si Kalosma itu mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui musuhnya dan disaat musuhnya bingung gak bisa lihat apa-apa dia pun menangkap musuhnya dengan cara melilit musuhnya tersebut gila ya serem banget ini sih definisi kecil-kecil cabai rawit ya nah terus dia pun berevolusi jadi muralon dimana sekarang tubuhnya bukan cuma mengeluarkan asap buat mengelabui lawannya tapi sekarang udah bisa langsung ngeluarin api tuh fakta uniknya semangat dia itu terlihat dari api di kepalanya semakin membaras semangatnya maka api di kepalanya pun makin gede jadi nih saran gue nih kalau kalian nemu mereka di hutan lagi dalam keadaan marah terus api di kepalanya itu gede banget pending menjauh deh nanti malah kena terkam lagi belum lagi katanya sekarang penciuman dia makin tajam yang ngebuat dia bisa mendeteksi mangsanya dengan mudah melalui baunya hmm makin serem nih fakemon lalu dia pun berevolusi menjadi seekor fakemon yang makin berwibawa Trimeras wow garang kan dia sendiri diceritain di pokedexnya kalau sekarang udah bisa ngeluarin racun dari semburannya maupun dari gigitannya karena sekarang tipenya bertambah dari yang awalnya cuma fire doang sekarang bertambah jadi fire poison selain itu diceritain di pokedexnya juga kalau api di tubuhnya bakalan makin heboh kalau dia merasa marah dan sekarang si Trimeras ini menakuti lawannya dengan menggoyangkan ekor durinya walau si kreatornya gak nyebutin sih ekor durinya itu bisa dipakai untuk apa lagi tapi gue curiga ini tuh bisa dipakai buat nyerang juga deh karena kan kalau dengan duri segede itu ibarat jadi kayak senjata mace yang ada di layar tuh pasti sakit banget tuh damage-nya kalau dipukul ke lawan starter api berikutnya ada temboks dari raja region bingung kan kok namanya temboks nah ini tuh jangan diartin kayak tembok atau dindingnya di bahasa Indonesia karena namanya sendiri terdiri dari 3 hal pertama itu tembadau atau banteng yang berasal dari pulau jawa terus bull yang artinya banteng secara umum terus terakhir itu ox atau kerbau itulah kenapa namanya tembok nah kalau udah tau inspirasinya sekarang kita buka yuk gimana bentukan fakemonnya wow lucu dan mengemaskan ya dia sendiri punya tipe pure fire ini pun keliatan dari buntutnya tuh yang terbakar di ujungnya katanya dikasih tau di pokedex ya kalau api yang buntutnya itu padam dia bakalan langsung panik dan berusaha untuk nyalain apinya lagi pokoknya harus tetep nyala gitu lah api di buntutnya bahkan saat tidur pun api di buntutnya pun tetep harus menyala terus pasti beberapa diantara kalian ada yang bertanya nih emang apinya padam kalau terjadi apa tuh nah ternyata api di buntutnya itu bisa dipakai sebagai alat boosting biar larinya lebih cepat jadi kalau di ngelakuin itu ada kemungkinan buntutnya itu bisa padam dan harus dinyalakan lagi pas level 16 dia pun berevolusi jadi karaban yang memang terinspirasi dari salah satu olahraga khas madura bernama karapan sapi karapan karaban mirip-mirip kan namanya olahraganya sendiri gini setiap peserta akan menunggangi dua kerbau di satu tempat kayu gitu buat dia berdiri nah terus para peserta akan berlomba cepet-cepetan mengendari si dua kerbau ini nanti siapa yang duluan sampai ke garis finish dialah pemenangnya dan ternyata hal ini bukan cuma di dunia kita doang warga raja region pun juga suka bermain karapan dengan menggunakan si karaban ini sebagai pengganti kerbaunya oke balik lagi ke desain karaban ya kalau kalian lihat bentukannya di layar emang kelihatan banget ya dia terinspirasi dari banteng makanya gak heran juga bentuknya agak mirip Tauros karena inspirasinya pun sama cuma kalau gue disuruh milih gue lebih milih karaban deh daripada Tauros karena lebih banyak variasi warnanya kan belum lagi kalungnya tuh yang bikin dia makin keren anyway pas gue lagi bikin video ini dan ngeliat postnya si karaban ada satu komentar yang menarik nih katanya semoga evolusi ketiganya bukan model yang berdiri lagi coba lihat deh semua pokemon starter tipe up semua evolusi finalnya punya model dua kaki kan eh tunggu setelah gue baca itu dan gue pikir-pikir iya juga ya semua final evolution dari firestarter itu semuanya berdiri hmmm apakah dengan komen ini si kreatornya akan bikin final evolution dengan empat kaki coba ya kita buka bareng-bareng deh begitu si karaban di level 36 dia pun berevolusi jadi banetor wah sayang sekali bunga fayat anda kurang beruntung lagi-lagi final evolutionnya berkaki dua nih kayaknya emang kreatornya mau ngikutin tradisi pokemon kali ya makanya dia berdiri dengan dua kaki gitu tapi lagi-lagi ini juga gak heran sih karena si banetor ini terinspirasi dari minetor atau mitologi unani yang punya badan setengah manusia dan setengah banteng tuh kan berdiri dengan dua kaki juga jadi gak heran sih sekarang kalau diliat-liat terus diceritain kalau si banetor itu menyerang dengan memakai api di tangannya dengan ilmu pencak silat untuk ngeluarin jurus-jurusnya tuh nah karena dia bisa ilmu bela diri gini lah makanya kreatornya nambahin tipenya yang tadinya itu cuma pure fire sekarang tipenya pun bertambah jadi fire fighting mantep bener nah gimana tuh dari starter grace yang unik banget terus starter water yang desainnya keren-keren sama starter api yang garang-garang banget kira-kira kalian paling suka starter yang mana tuh coba deh tulis di kolom komentar kalau ada saran fakemon yang bagus untuk gue bahas di next video langsung aja tuh chat gue di instagram ya di lightgaming.pu dan satu hal lagi nih jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe ya karena ini adalah hal gratis yang bisa kalian lakukan buat ngebantu channel ini agar terus berkembang see you on the next video